Pasca kerusuhan Wamena yang terjadi tanggal 23 September lalu menyisahkan banyak cerita. Tak hanya membuat warga kehilangan nyawa dan harta benda, trauma berkepanjangan juga dialami oleh sejumlah anak-anak Eksodus Wamena. Mereka berharap agar bisa cepat kembali bersekolah. Hal tersebut diutarakan Reski, salah seorang anak Eksodus Wamena yang mengikuti orang tuanya ke kampung halaman di Toraja Utara pagi tadi. Reski mengaku tak satupun baju sekolah yang bisa dia selamatkan saat terjadi kerusuhan tanggal 23 September lalu. Dia bersama dengan orang tuanya berusaha mengamankan diri dari kerusuhan yang terjadi saat itu. Sudah kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Terus sekarang bagaimana? Mau sekolah di Toraja atau bagaimana? Iya, mau sekolah di sini. Mau sekolah di sini? Iya. Rencananya mau sekolah di mana? Di SMP apa? SMP negeri 2. SMP 2? Sekarang terus baju sekolah pasca kerusuhan ada di bawah atau di mana? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Reski berharap bisa kembali sekolah untuk menghilangkan trauma yang dialami dengan melanjutkan studinya di SMP 2 Rantai Pau agar trauma pasca kerusuhan bisa hilang dari ingatannya. Apalagi saat ini sekolah tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian sekolah. Sementara Selfie salah satu guru SD di Wamena mengaku diselamatkan rekan seprofesinya yang juga adalah warga asli Papua saat terjadi kerusuhan. Dia bersama dengan warga lainnya diungsikan sebelum diberangkatkan ke Jayapura untuk lanjut ke kampung halamannya di Toraja. Dari Kabupaten Toraja Utara, Joni JTV mengabarkan.